Fitnah tahta jabatan, betapa banyak orang demi ambisi kepada kekuasaan, demi ambisi kepada kursi jabatan, dia menghalalkan segala cara, walaupun itu jelas-jelas melanggar norma agama, walaupun merusak akidah, menjual agama, baik ke dukun, baik soko, baik dusta, janji-janji palsu, dan lain sebagainya. Makanya Nabi S.A.W. mengingatkan, Tidaklah dua serigala yang kelaparan lalu dilepas kepada domba lebih berbahaya daripada rakusnya manusia kepada harta dan tahta. Dua serigala kelaparan, satu serigala saja sudah berbahaya, apalagi pas lapar-laparnya, tapi ternyata ada yang lebih berbahaya lagi, yaitu ketika manusia rakus kepada harta dan tahta. Kenapa? Karena orang kalau sudah rakus kepada harta dan tahta, dia akan menghalalkan segala cara, bahkan walaupun harus menghalalkan nyawa, dia akan lakukan demi ambisinya kepada jabatan, demi ambisinya kepada harta.